Hadirin Jawa Haji Masyarakat yang dimulakan Allah Oleh karena itu, penting bagi umat selam untuk menjauhkan diri dari keyakinan dan praktek-praktek yang bertentangan dengan ajaran agama Dan mengendalakan Allah S.A.W. sebagai kepanjajah Hal ini diteritakan langsung oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa tidak ada kisialan di dalam bulan Sofaro Artinya, tidak ada penyakit menular, tidak ada ramalan buruk, tidak ada kesialan karena burung hemah, tidak ada sial bukan Sofaro Dan larilah kamu dari penyakit pusta bagaimana kamu lari dari singa Oleh Abdurrauf Al-Munawi, dalam kitabnya Pahidul Qadr 1, alaman 62 Diingatkan bahwa semua hari adalah minat Allah Dan tidak ada manfaat atau bahaya dalam mengaitkan hari tertentu dengan kesialan atau keyakinan peramal Dan tidak dapat disimulkan Ini agak panjang karena mungkin itu, untuk baik, langsung saya hati saja Dan yang dapat disimulkan dari penyakit ini adalah Bahwa untuk menghindari hari Rabu dan menganggap kesialan dan mengikuti keyakinan peramal adalah sangat dilarang Karena semua hari adalah milik Allah yang maha tinggi Kalau bukan karena di atas, maka tidak apa-apa dan tidak dilarang Barang siapa meyakini bahwa tidak ada yang memberi bahaya kecaya Allah Maka tidak akan terjadi padanya keburukan tersebut Masjidur Al-Masjidur, kemudian yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah Tradisi Rabu Bekasan ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi budaya di Indonesia Yang masih restari hingga saat ini Juga tradisi ini merupakan bentuk karifan lokal Yang diberaskan oleh nama-nama yang terdahulu Bagaimana caranya kemudian kita menyikapinya Bagaimana pandangan Islam terhadap Bali ini Imam Abdul Rahif Al-Munawi dalam kitabnya tersebut Telah menjawab dengan baik Bahwa tradisi amalan yang dikerjakan dalam Rabu Bekasan Sejatinya diperbolehkan Akan tetapi dengan niat yang baik dan benar Yang ini kita melakukan amalan yang dikerjakan bukan karena hari Rabu atau bulan Sofar Tetapi lebih kepada amalan yang mendekatan diri kepada Allah SWT Misalnya jika ingin bertobat Itu bukan karena takut sial akibat Rabu Bekasan Melainkan karena mencucikan diri dari dosa Begitu juga misalnya Kita ingin dapat sholat atau sholat sunnah Maka niatkan saja sebagai sholat hajat atau sholat sunnah yang lain Imam Abdul Rahif Al-Munawi selanjutnya mengatakan Artinya diperbolehkan menyebut hari Rabu sebagai hari sial Dengan tujuan untuk menakut-nakuti Supaya berhati-hati dan memperingatkan saja Artinya kita minta kepada yang kita ingatkan Supaya waspada terhadap hari tersebut Karena telah turun adab dan kehancuran di dalamnya Perbaiki taufat kepada Allah Agar tidak menimpamu petaka seperti yang menimpa orang-orang sebelum kamu Masyurah Muslimin, Rahimahullah Salah satu amalan yang bisa dilakukan dari Rabu Bekasan Adalah pertama, berdoa kepada Allah Sejatinya bulan Sofar, dihancurkan untuk memperbanyak doa Dalam hadis disebutkan bahwa dalam bulan Sofar Doa akan dikabulkan oleh Allah Di antara doa yang biasa dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Itu doa yang populer Yang artinya, dengan nama Allah yang mengasih lagi maha penyayang Semoga Allah memberikan salawat kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya Serta sahabat-sahabatnya Ya Allah, wahai yang maha kuat lagi maha mungkin Wahai yang maha perkasa Segala makhluk tunduk kepada kemuliaanmu Cukupkanlah aku dari segala makhlukmu Wahai yang maha baik Yang maha indah Yang maha pemurah Yang maha pembeli Yang maha mulia Wahai yang terjatuhkan selain engkau Berilah rahmat kepadaku dengan rahmatmu Wahai yang pemurah Wahai yang maha pemurah Di antara yang pemurah Ya Allah Dengan rahasia Sisi nak hasan Saudara kandungnya Kakeknya Ayahnya Ibunya Dan anak-anaknya Cukupkan aku dari kejahatan hari ini Dan apa yang turun pada hari ini Wahai yang maha cukup Untuk mengatasi semua urusan Wahai yang maha menjauhkan pencana Allah akan cukupkan kamu dari menurut mereka Dia mendengar Lagi maha mengetahui Cukuplah Allah sebagai pelindung kami Dan dia adalah pelindung terbaik Tidak ada daya dan kekuatan kejali Allah yang maha tinggi Lagi maha akum Semoga Allah memberikan salawat Kepada Siti Muhammad Dan keluarganya Serta sahabat-sahabatnya Yang pertama Yang kedua adalah Amalan yang kedua Membaca istighfar Istighfar Berarti memohon ampun Maksudnya memohon ampun kepada Allah Atas segala dosa dan kesalahan Yang telah kita perbuat Entah itu disengaja Mungkin tidak Istighfar sangat dianjurkan Untuk dilakukan oleh istighfar Baik besar maupun kecil Baik itu sengaja maupun tidak disengaja Dalam Al-Quran Beriman Allah Dalam surat Ayat 90 Aduzubillah Inasyatohan Rajim Wasdagfiru Rabbakum Tummatubu Ilai Inna Rubi Prohimu Waduh Mohonlah ampunan Kepada Tuhanmu Kemudian Bertobatlah kepadanya Setungguhnya Tuhanku Maha penyayang Lagi maha mencintai Hadis Nabi Muhammad S.A.W. Yang dikatakan oleh juga dikatakan barang siapa memperbanyak istighfar insya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, setiap kesempitannya kelapangan untuk setiap kesempitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak bisa disangka-sangka ketiga, membaca Al-Quran ini penting Al-Quran adalah kita suci umat Islam kita suci kita yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sebagai perdoaman hidup membaca Al-Quran itu juga dianggap sebagai ibadah yang sangat dihasilkan dalam Islam ada banyak sekali kerutamaan dan pahala yang besar bagi orang yang membaca Al-Quran dan mendapat pahala yang besar bagi orang yang membacanya dikatakan barang siapa membaca satu huruf dari Itabu Wahatul Al-Quran maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya aku tidak mengatakan Alif Lam Mem itu satu huruf tetapi Alif itu satu huruf Lam satu huruf dan Mem satu huruf ini hadis diwayat Imam Turmudi pada hadis yang lain juga disebutkan men-qur'a ayat ini Al-Quran Lam Yadulinna barang siapa yang membaca dua ayat Al-Quran maka ia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka itu barangkali tiga hal yang perlu dilakukan ketika malam Rabu Fugasan Insya Allah akan tiba pada tanggal 4 September yang akan datang karena ini biasanya di sebagian pesan kita masih tidak memomong walaupun itu kemudian mari kita dapat amalan-amalan yang baik supaya kita kalau memang itu merupakan saat diturunkan adab siksa ataupun apa musibah mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah demikian di malam Rabu Fugasan tidak ada salahnya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan sebagai pintu hiyar dan memohon ampunan dan berdua kepada Allah semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita Barangkali wa'alaikum 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 alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alhamdulillahi Rabbil Alameen